agar nanti bisa disampaikan dan kemudian bisa dikoordinasikan dengan teman-teman yang lain udah kalian tahu bahwa SKS-nya itu nol tapi wajib jadi ini adalah pengetahuan buat kalian jadi perusahaan-perusahaan di luar itu nanti seperti apa kalau misalnya memang mau benchmarking ke dalam universitas lain itu juga dipersilahkan nah ini kenapa SKS-nya nol karena segala hal untuk keperluan KKL itu dibayarkan secara mandiri oleh mahasiswa yang besar total jadi kita memberi nol itu karena biar kalian tuh gak perlu dibebani dengan membayar SKS lagi, karena kalian kan masih membayar SKS kan untuk ilangkatan kalian karena di ilangkat KKL itu pasti akan ada beberapa pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa sendiri nah ini sebagai awal siapa aja yang belum entry ke RSKKL selain Haris tadi, ada yang belum entry ada lagi gak, kalau misalnya memang banyak ternyata nanti coba saya buatkan form atau apa bisa minta tolong diisikan agar kami tahu siapa saja memang belum entry ke RSKKL nanti kebijakannya bagaimana apakah memang nanti harus dibuka lagi untuk semester depan atau seperti apa nanti biar bisa kami komunikasikan lagi jadi, kalau misalnya ada yang belum entry nah itu apakah memang ikut dulu di semester ini bareng-bareng atau nanti memang tadi yang saya sempat bilang di kelas B itu apakah nanti bisa laksanakan secara parsial dari kalian, tapi memang kalau parsial itu ya kalian sendiri yang mengkoordinasi tetap kalian sendiri bukan dari Prodi kemudian nah, plannya nah, ini gimana nih kalian harusnya dari kemarin-kemarin sudah ada plan ya apakah nanti mau dilakukan secara online kalau FFB itu kemarin online jadi, beberapa perusahaan itu udara secara Zoom ya, jadi jatuhnya ya kayak cuma mungkin kayak profil presentasi profil perusahaan gitu ya dari mereka atau ada video-video lagi yang disediakan oleh perusahaan atau gimana kemudian apakah offline kalau offline itu saya kurang paham ya apakah di Kudus itu perusahaan-perusahaannya boleh untuk didatangi di mahasiswa untuk AKL itu itu juga informasinya harus digari lagi kemudian gimana untuk acara kalian itu apakah sudah ada rencana dari angkatan gitu ini saya lanjutin dulu nanti kita beri satu-satu dengan preparation-nya jadi dari administrasi perizinan rencana mau berapa perusahaan perusahaannya apa aja gimana aja terus perizinannya bagaimana kalau online gimana kalau offline gimana pengusaha juga perlu dipersiapkan terus budget atau pengeluaran yang perlu dipersiapkan dari masing-masing mahasiswa peranak itu berapa kalau dulu saya itu karena masih offline benar-benar semua tuh kami emang koordinasi gitu jadi hubungi perusahaan ini perusahaan itu terus menyampaikan proposal ini proposal itu kalau memang universitas waktu itu kami dibantu oleh Prodi gitu jadinya apa namanya memang kita agak dimudahkan di dalam benchmarking jadi ini terserah kalian mau di universitas juga apa memang hanya perusahaan aja silahkan nah ini kita bahas satu-satu disini yang ikut zoom ada yang belum entry KRS KKL atau tahu gitu temennya siapa yang belum entry KRS KKL bisa di Andiko KKL 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 Tidak bu Tidak bu saya gila keren tadi yang bilang kan Haris Handiko udah udah bu oke tadi yang baru saya tahu itu Haris yang lainnya mungkin temennya ada yang tahu siapa ada yang tahu lagi kalau memang hanya sedikit nanti kan bisa ada kebijakan kebijakan tersebut gitu oke nanti cobek saya bikin form kemudian plannya ini kan diserahkan kalau ada mahasiswa yang bisa akutan gimana kalian memang sudah ada plan sudah ada pembicaraan dalam atakan mau online atau mau offline rencananya gimana atau ada panitia yang sudah terbentuk dulu saya ada panitianya jadi ketuanya siapa si acaranya siapa kemudian sekretarisnya siapa kedahirannya siapa jadi memang terokoordinasi kayak ya kalian ini berorganisasi situ jadi ketuanya siapa yang dia yang dia mengkoordinir atau sekretarisnya siapa pedahirannya siapa itu perlu dibuat panitia biar jelas gitu jadi memang bukan diserahkan ya progiannya membantu misal masalah zoom kita bisa menyediakan dari sini atau masalah apa misal membantu untuk perizinan apa tapi kita cuma membantu ini aja misal agak susah gitu nanti mungkin kita ada yang bisa bantu dari kalian memang belum ada rencana atau apa biasanya kok udah seneng kemarin ada yang nanya pas KRS terus saya udah bilang buka KL itu diserahkan pemerintah jadi silahkan kalian melakukan perencanaan untuk RKL ini belum ada jadi saran saya silahkan bentuk jadi enggak kelas A kelas B jadi silahkan satu angkatan pilih ketuanya siapa sekretarisnya siapa sekretaris itu yang penting banget ya ini buat perizinan dan lain macam sebagainya nanti juga ada laporan itu laporannya memang satu angkatan tapi ya sekretarisnya dibantu maksudnya gimana bikin laporannya kemudian proposal juga proposal itu juga ini kan buat perizinan keluar kan itu juga ini agak kibetnya itu yang di sekretaris di awal sama kemudian si acara berarti yang mengkogini jalannya acara misalnya kalau misalnya online kalian mau gimana mau zoomnya itu randangnya seperti apa itu silahkan si acara kemudian kan masih ada hal-hal atau budget atau pengeluarannya akan dikeluarkan itu dia yang akan mengkodongin keuangan kalian ini minta tolong yang memang enggak bicara di new biar enggak ganggu temannya ini saya kan udah mungkin telat datangnya jadi silahkan mau online atau offline itu silahkan dipelajari dulu gitu sama satu angkatan kalian jadi silahkan bisa dibuat panetianya kemudian nanti panetia itu bisa mengoordinir teman-teman semuanya misalnya voting atau apa silahkan mau online mau offline kalau online itu mau gimana kalau offline itu juga kalau saya sarankan offline itu hanya dikudus saja cuma yang jadi masalah adalah perusahaannya apakah memang ada perusahaan yang sudah menerima untuk offline jadi kalian memang harus aktif untuk mencari tahu kesediaan perusahaan itu makanya saya bilang di sini kalau kemarin untuk country car itu ada yang bilang kalau saya sih kayaknya online aja bu soalnya masih kayak gini nah itu kan makanya mungkin ada voting dari kalian yang mau berbeda atau ada yang punya plan atau rencana atau udah ngobrol-ngobrol sama teman-temannya yang lain silahkan saya sarankan untuk memudahkan memang harus bentuk panitia karena kan kalian berapa orang hampir 50 kan gak mungkin semuanya maksudnya nanti gak terkoordinir kalau misalnya semua kasih apa namanya semua ikut campur semua itu susah gitu jadi silahkan ketuanya silahkan bentuk ketua kelas A dan B belajarlah maksudnya interaksi antarkelas dulu saya satu kelas dua kelas aja itu 140 orang aja bisa kok maksudnya koordinasi satu angkatan kalian jadi silahkan untuk koordinasi satu angkatan itu gimana itu monggo masdul ada yang punya unak-unak silahkan gimana maksudnya belas tidak ada rencana dari kalian dulu saya senang banget sampai jauh-jauh hari sebelum ambil KRS sudah dibentuk wanitia dengan berwakil menyampaikan lu ya ada Sudah kan kalau mau ada yang disampaikan atau ditanyakan. Kalau misalnya masih belum ada bayangan, itu sih saran saya silahkan bentuk dulu panitiannya. Ya panitia intilah apa yang diperlukan, si E-nya itu, karena ini ya ada terkait administrasi perizinannya, kemudian proposalnya, terus mau kapan, kalian ada yang kata, ada yang kata kalian itu kira-kira kalau misalnya mau dilaksanakan itu mau kapan, biar semuanya bisa ikut, dan nggak perlu ada yang ambil lagi besoknya, itu silahkan bisa berbicara dengan teman-teman. Silahkan ditunjuk ketuanya, atau ada yang mencalonkan diri, si ketua siapa, sekartaris siapa, kedaihariannya siapa, si acaranya siapa. Nah, kalau menurut saya sih yang penting itu. Nah, kalau misalnya memang offline itu akan banyak panitiannya ya, dari sampai si konsumsi, siapa, siapa. Jadi dulu memang benar-benar kami yang urus untuk AKL. Karena... Jadi memang komunikasinya itu perlu dibangun ya, karena memang dulu karena kami itu banyak banget, sampai 140 orang itu ya sempat ada keras, sempat apa-apa, semuanya untuk preparation-nya gimana. Kebetulan kan 2017 semuanya cuma satu kelas, jadi mungkin lebih mudah untuk menyatukan pendapat satu kelas. Dan kebetulan juga mereka akhirnya malah karena pandemi ini, jadi sampai sekarang pun itu pending gitu. Maksudnya mereka nanti mau tetap dilaksanakan atau gimana. Saya dulu, bukan saya yang ini. Jadi silahkan kalian gimana. Jadi minggu depan kita ketemu lagi endingnya gimana, sudah terbentuk semua panitiannya, terus planningnya mau bagaimana itu silahkan. Jadi minggu depan kita sudah ada outputnya, mau ngapain, mau online apa offline kah, terus rencana-rencananya mau bagaimana itu silahkan. Hati-hati itu. Karena misalnya, apalagi kalau misalnya nanti offline, misalnya nanti akhirnya pakai biru gitu, itu juga perlu dipertimbangkan. Dulu kami sampai membuat MOU karena memakai biru. Jadi MOU-nya dari kita sendiri yang bikin, bukan MOU dari birunya. Jadi nggak yang manut-manut. Kalau misalnya memang ada hal yang tidak sesuai, ya sudah tercantum di MOU semuanya di situ. Jadi perlu kita pelajari. Tapi ada yang mau ditanyakan lagi? Nek, memang mau cari waktu yang bersamaan, mungkin sih agak akhir-akhir nanti sambil mencari perusahaan itu. Berarti yuk, entah hampir ke UAS, atau sebelum UAS itu silahkan itu dipertimbangkan ke teman-teman yang lain juga. Karena kesibukannya sekarang sudah beda-beda. Jadi silahkan. Mau bagaimana plenumnya? Sini ada yang ditanyakan? Bingung, Bu. Bingungnya gimana? Bingung-bingung kok di utarakan gitu loh maksudnya. Bingungnya itu di bagian mana, terus apa yang dibingungkan gitu. Jadi kan maksudnya bisa diomongin bareng-bareng gitu loh. monggong ini juga zoomnya sama banyak orang. Monggo, Mas Pekus. Betul. Oke, paham dong. Jadi oke, minggu depan kita ketemu lagi. Kita yang penting sudah keluar nih, susuran panitiannya apa, terus rencana kalian mau online atau online, terus silahkan. Kalian mau voting, mau gimana, itu silahkan. terus plan-planningnya itu rencana-nya kalau online mau gimana, kalau offline mau gimana, silahkan. Itu bisa kalian sampaikan di minggu depan. Jadi ini yang masih bingung, ini bingung yang gimana-nya, silahkan. Bisa disampaikan dulu. kalau misalnya ada yang punya pemikiran atau punya apa yang perlu disampaikan, yang ditanyakan. belum, Bu. Masih bingung, Bu. biungnya itu biung. Apa, apa gini aja gitu, Bu. Apa, kan nanti perkelas kan ada ketuanya masing-masing gitu, Bu. Lalu nanti ada, ada kepanitiaan inti gitu, Bu. Jadi kayak, dia yang ketua kelasnya itu, kayak menyampaikan kepada panitia inti, panitia inti kayak ada ketua intinya, terus sekitarisnya gitu, apa gimana, Bu. Iya, memang seperti itu. Yang maksudkan aku bilang, kalau misalnya itu dua kelas, satu angkatan, kan kalian dua kelas, satu angkatan itu kalian itu angkatan 2018, seperti ini dari dua kelas, A dan B itu, jadi silahkan, mau gimana, gimana kalian membentuknya, itu mau dari ketua kelasnya, atau gimana, itu silahkan dari kalian. Yang penting, ini memang perlu dibentuk panitia, biar lebih mudah. Jadi, kalau misalnya, mesti, Nek, buat tunjuk ketua kelasnya, yang kerja mesti mereka doang, jadi kasihan. Makanya, silahkan, mau dibentuknya gimana, apakah memang, salah satu ketua kelas itu, jadi ketuanya, terus nanti, ada yang sedih sekitarisnya, terus nanti tinggal tunjuk ke deharataan, atau siapa, itu silahkan. Nah, itu bisa dirembuk kalian sendiri. Kan, saya nggak mau ikut campur ke urusan kalian, maksudnya, internalnya kalian gitu. Jadi, silahkan untuk berkomunikasi. Jadi, kalau memang nanti ada kesulitan-kesulitan, baru bisa disampaikan. Iya, Bu. Tadi saya kira itu, apa, per kelas itu sendiri-sendiri gitu loh, Bu. Enggak. Tadi kan saya bilang, satu angkatan, atau angkatan, kalian terdiri dari, ya, hampir 50 orang. Hampir 50 orang itu kan terdiri dari dua kelas, ini nggak sendiri-sendiri. Silahkan, kalian bareng-bareng, ngomongin, mau kayak gimana, nanya. ya, silahkan. Iya, Bu. Dia mau dibingung, ya, ada yang masih dibingungkan, perlu ditanyakan. Silahkan. Jadi, mau online-offline itu terserah. Kalian, kami serahkan itu. Tapi kalau offline, ya, sarannya, ya, hanya di area kudus saja. Karena memang kondisinya, seperti ini. Kalau kudus saja, itu, mana perusahaan yang mau. Terus, tadi, mau benchmark juga, apa tidak, mau hanya perusahaan saja, atau, ke universitas juga, itu juga di, dibicarakan sama kalian. Silahkan. terima kasih. ya ini PR kalian buat minggu depan jadi silahkan gercep karena kadang tuh proposal itu susah masuknya enggak yang bisa cepat itu besok bisa nah itu kan kalian udah merasakan si KP itu gimana lamanya untuk mereka menerima proposal oke ada yang tanyakan lagi? belum ada Bu nyalain kalau memang enggak ada ya guys ini memang saya agak cepat-cepatan karena disini ada zoom lagi jadi saya screen sekalian ya silahkan bisa diaktifkan untuk videonya ini ada dua elemen ya jadi saya enggak tahu halaman pertama keduanya siapa aja satu, dua, tiga sek, sek, elemen kedua ada acara Bu Peringatannya Oke nanti ini Minggu depan kita ketemu lagi Silahkan mulai dibentuk Untuk panitiannya Sama penelitian